Ada yang meminta supaya coba diuji panjang kabel FTP maksimal panjang kabel FTP K5e. Nah di video kali ini kita uji FTP K5e merk Zimling. Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Kali ini saya akan melakukan eksperimen kembali dengan panjang kabel. Kabel kali ini yang akan kita uji adalah kabel FTP K5e merk Zimling. Jadi kabelnya ini nanti akan kita uji. Kabel FTP K5e merk Zimling. Nah ini akan kita uji berapa sih maksimal panjang kabel yang nantinya mampu membawa baik data maupun power over ethernetnya. Baik ya, nanti akan kita tunjukkan bagaimana hasil eksperimennya. Oke, kita mulai pasang konektornya teman-teman. Buka dulu. Buka jatuh-jatuh. Nah ini dia ujung satunya. Oke, kita keremping ya teman-teman. Keremping sadat teman-teman. Oke teman-teman ya, ini memang permintaan dari subscriber. Jadi ada yang meminta supaya coba diuji panjang kabel FTP maksimal panjang kabel FTP K5e. Oke, kalau kemarin kan di video sebelumnya itu FTP K6 merk EOTA. Nah di video kali ini kita uji FTP K5e merk Zimling. Oke, kita keremping. Oke, ujung satunya lagi kita keremping. Oke, ujung satunya lagi kita keremping. Baik, teman-teman ya, ini sudah kita keremping kedua ujungnya. Ini kabel FTP K5e merk Zimling ini sepanjang 285 meter ya. Kita tes dulu apakah hasil kerempingannya bagus atau tidak. Kita lihat. Hasil kerempingannya sudah oke ya, hasil kerempingannya sudah oke ya. Semuanya menyala dari 1 sampai dengan 8. Sekarang kita uji untuk PWE dan datanya. Ya, menggunakan router dan suite. Nah, ini kita langsung satu kita kasih suite ya. Di PWE-in ya. Kemudian, ujung yang ini. Yang ini routernya saya colok dulu. Routernya saya colok dulu ke adapter. Ini ya. Oke, router sudah menyala ya, teman-teman. Sekarang kita colok ke PWE-out-nya. Nah, lihat suite-nya. Suite menyala, teman-teman. Jadi, hampir sama dengan eksperimen sebelumnya ya. Ini panjang masih sekitar 285 meter atau hampir full itu tetap ya. Data itu nggak bisa. Walaupun powernya bisa sampai untuk menyalakan suite ini. Itu, tapi datanya nggak bisa. Baik ya. Selanjutnya akan saya potong sepanjang 100 meter. Ya, oke kita potong sepanjang 100 meter. 100 meter, kita potong lagi ya. Sampai lagi. 100 meter. Nah, ini 120 meter, teman-teman ya. Ini 120 meter, ya. Oke, ini karena di ujung satu sudah berkurang 20 meter. Ya, jadi ini total panjangnya 100 meter, ya. Oke. Jadi, ini panjang sekitar 100 meter ya, kabel ini. Ya, kabel ini, ini panjang sekitar 100 meter. Ya. Oke, kita krimping ya, ujung satunya lagi nih. Krimping. Ini 100 meter ya, akan kita tes ya. Panjang 100 meter, sudah kita krimping, tinggal kita uji, menggunakan sama, ya. Kita tertotoling, ini. Kita masukkan ke ujung yang satu ini. Kemudian ke suite-nya. Kita ke suite-nya. Nah, kita lihat. Di sini ya. 100 meter dan masih sama ya, teman-teman. Mirip dengan waktu FTP-CAT 6. Di 100 meter juga. Ini bisa menyalakan ya. Tapi datanya masih tetap gak bisa, ya. Oh, datanya ngedip. Ada, tapi ngedip tadi. Bahkan POE-nya pun hampir nyala hidup, ya. Jadi, masih tetap sama ya. Untuk FTP-CAT 5E di 100 meter ini gak mampu membawa data. Nah, ini mah nyala. Oh, nyala ini, teman-teman. Tapi, nyalanya agak lama ya. Looting-nya ini agak lama nih. Tapi, belum tahu. Ini ada datanya atau enggak ya. Ini bisa nyalain nih, tanya-tanya teman-teman. Di 100 meter. Saya pindah tadi di sini, port yang ini. Port yang ini agak kurang pas sih. Ini datanya gak mau nyala. Di port yang kedua malah mau nih. Jadi, sebenarnya. Kalau menurut saya nih, agak lambat juga nih. Ya, kita coba lagi deh. Di 100 meter di port yang ketiga. Ini kan 3 POE-in ya. Agak lama juga keluar datanya nih. Ada, nah nyala, tapi agak lama. Tapi, kita coba ya. Ini nyala datanya. Akan kita coba masukkan ke data. Membawa internet. Apakah bisa atau tidak ya. Baik, saya akan coba. Ini saya tarik data. Dari sebelah sana ya. Oke, ini ada data. Kita masukkan ke switch sini. Oke, ini data sudah masuk. Dan di router kelihatannya sih kedip-kedip teman-teman. Kelihatannya sih bisa sih ya. Saya coba uji di komputer saya ya. Komputer saya saya konekin ke router ini. Oke, saya konekin ke router TotoLink. Ini, ini koneksi kabelnya saya cabut. Koneksi kabelnya saya cabut saja. Nah, ini sudah copot kabelnya. Saya konekin ke router TotoLink. Ini ada wirelessnya juga. Laptopnya. Nah, ini sudah masuk. Kalau minta login dia. Karena pakai ini ya. Pakai passport. Jaringan passport. Oke. Saya pakai user yang biasa saya pakai. Oke, sudah login. Oh, ternyata bisa ya teman-teman ya. 100 meter bisa. Untuk. Membawa data kelihatannya. Coba kita ping ya. Kita ping. Oke, ini kesini. Setting ke server saya. Lumayan ya. Reply. Ini juga jalan. Videonya. Videonya jalan ini. Oke, coba saya speed test. Speed test. Jadi, saya pause dulu. Sebentar internet saya pindah dulu ke yang tidak perlu login. Biar full speed. Kita uji speed testnya, teman-teman. Nah, ini sudah reply lagi. Sudah connect lagi. Lalu kita lihat hasil speed testnya. Ping-nya lumayan stabil. Ping. Sama. Ya, hampir sama sebetulnya. Jadi, bisa ya sebenarnya koneksinya. Dengan panjang kabel sekitar 100 meter. Ini masih bisa datanya. Tetapi dengan download maksimal ini 10 ya. 9 lah. 9, berapa ya. Uploadnya juga 9, berapa. Nah, ini maksimal sekian ya dapatnya. Dengan panjang kabel sekitar 100 meter. Akan saya bandingkan dengan tanpa menggunakan panjang kabel ya. Artinya, akan saya colok di komputer itu langsung ke router internet saya. Ini router internet saya. Ya. Ini kan masuk ke suite tadinya ya. Masuk ke suite yang panjang kabelnya ke sana. Ya. Ini akan saya coba dari komputer. Nah, ini dari komputer. Ya, secara langsung. Ya, tidak melalui wireless atau kabel. Ya, secara langsung. Nah, ini wireless yang di komputer saya matikan. Ini supaya menggunakan internet secara langsung. Nah, ini sudah dimatikan wireless di komputer. Nah, sekarang saya menggunakan komputer ya. Kabel secara langsung. Kelihatan ping-nya sangat bagus ya. Dari router internet saya langsung ke komputer. Menggunakan kabel ya. Kita tes. Ini dibandingkan dengan yang tidak melalui kabel 100 meter. Kita lihat. Ini kalau yang sebelum. Artinya sebelum menggunakan kabel itu. Sebenarnya dapat speed-nya maksimal sekian. Jadi, ada satu penurunan kecepatan ya. Penurunan bandwidth pada saat menggunakan panjang kabel 100 meter. Itu ternyata bandwidth-nya turun ya. Hanya mampu di 10 Mbps. Sudah berhenti di situ. Ya. Ya. Walaupun bisa terkoneksi dengan panjang kabel 100 meter. Tetapi ada penurunan bandwidth. Ya. Ternyata di luar dugaan saya ya teman-teman ya. Jadi, setelah kita potong sepanjang 100 meter. Ternyata datanya ini menyala ya teman-teman ya. Berarti bagus juga ya. Untuk kabel zimling ini. Walaupun tadi diuji. Ada penurunan speed atau kecepatan. Tidak hanya mampu maksimal itu 10 Mbps. Atau 9 Mbps ya. Oke. Baiknya sekarang mungkin kita coba yang kita pasang yang sisa kabel yang di situ. Itu ada 180 meter kira-kira teman-teman ya. Akan kita coba yang ada di box. Kita kasih konektor ya. Teman-teman kita coba pasang yang di box ya. Ini ada 180 meter. Saya pasang konektor. Ini ujung satunya lagi. Yang ini kan sudah. Kita pasang konektor yang ujung ini. Oke. Kita tes dulu dengan lantai starter dulu deh ya. Biar yakin ini kabelnya sudah. Koneksinya sudah betul atau tidak. Oke. Dua. Tiga. 4, 5, 6, 7, 8. Oke berarti sudah terkoneksi ya. Dengan sempurna. Untuk kabel ini. Ini sepanjang 180 meter. Baik kita coba uji ya. Dengan ini. Puter ya. Puter ya. Puter. Ini ke PW outnya. Dan ke switch. Nah ini saya coba akan hubungkan. Nah ini mati ya. Agak lama nih keluarnya. Tadi yang di port 2 nyala ya. Nah ini nggak mau nyala lagi. Jadi masih nyala teman-teman. Agak lama nih. Kemungkinan dia memilih di speed yang paling kecil ya. Yang 10 mbps tadi. Sekarang kita coba lagi ya. Kita akan coba hubungkan internetnya. Nah ini sudah terkoneksi ke router totaling tadi. Ya ternyata masih terkoneksi. Tetapi pingnya nggak bisa time out ya. Jadi walaupun kelihatan datanya menyala. Ya data dari router ini menyala. Ya. Di sini juga. Di switchnya juga menyala. Ternyata. Tidak ada data yang dibawa. Ya. Jadi. Tidak bisa. Mengalirkan data. Ya. Berarti terlalu panjang ya. Baik akan kita potong lagi. Baik teman-teman. Akan kita kurangi kabel ini ya. Sepanjang 30 meter. Biar jaraknya sekitar. 150 meter. Ya kita kurangi. Di port 2. Hasilnya adalah. Harusnya menyala ya. Tadi di 180 pun menyala. Nah menyala nih teman-teman. Ya. Ini menyala. Ya. Kita coba. Untuk ke internetnya. Saya calok ke komputer ya teman-teman. Sama ya. Masih belum ada internet. Ya jadi di 150 meter pun sama. Hasilnya seperti yang di 180 ya. Data kelihatannya menyala. Data kelihatannya menyala. Ya. Di router juga sama. Data kelihatannya menyala. Tetapi. Belum ada internet juga ya. Di 150 meter. Teman-teman ya. Ini 150 meter. Data menyala. Tapi. Data. Tidak. Sampai ya. Kesana ya. Jadi akan kita coba kurangin lagi. Akan kita kurangin. 30 meter lagi. Jadi sekitar 120 meter ya. Atau kita kurangin 25 meter lah ya. Jadi 125 meter. Ya kita coba 125 meter. Langsung buat 2 aja. Dan hasilnya. Harusnya data menyala ya. Karena tadi di 80 pun menyala juga ya datanya. Menyala juga ya teman-teman ya. Tapi kita tidak tahu apakah bisa mengalirkan data atau tidak ya. Kita coba colok lagi ke internet. Connect in. Jadi. Masih. Masuk ke total link. Jadi. Di 125 meter. Terus sama ya. Itu. Tidak ada internet. Ya. Oke. Baik. Teman-teman. Jadi begini ya. Tadi sudah saya coba. Ini yang 125 meter. Itu data menyala. Tetapi. Tidak ada internet. Pingnya. Koleksi timeout. Sedangkan menggunakan yang 100 meter ini. Ya. Ini. Yang 100 meter. Yang tadi saya potong. 100 meter. Berantakan. Tidak bisa habis ya. Maaf ya. Ini ternyata. Ada ping reply. Dan memang speed testnya. Ini. Yang pakai suite ini ya. Suite ini ya. Teman-teman. Ini pakai kabel yang 100 meter. Yang pertama tadi. Ya. Ini ping reply. Dan memang. Speednya. Tidak maksimal. Ya. Harusnya kalau tanpa kabel 100 meter. Itu. Tadi bisa dapat 25 Mbps. Tapi ini hanya sedikit ya. Tadi isi maksimal 9. Sekarang malah 4. Ya. Jadi. Bisa. 100 meter. Tapi speednya. Tidak maksimal ya. Pada itinya seperti itu. Bisa mungkin tadi 9 Mbps. Bisa ya. Ini. 9 lah ya. Oke ya. 9 uploadnya 9. Nah. Ternyata. Untuk 100 meter bisa. Ya. Di. 100 meter. Tetapi. Tidak maksimal. Ya. Tidak sampai full speed. Hanya sampai 9 Mbps saja. Kecepatannya. Ya. Jadi di atas itu. Ya. Tadi di 125. Simpulannya sih. Tidak ada data. Ya. Sekarang akan kita coba untuk potong lagi deh. Ya. Kita potong sepanjang 20 meter. Jadi nanti di jarak 80 meter. Kita ingin coba mendapatkan speed yang maksimal. Ya. Kita akan coba. Oke. Kita potong sepanjang 20 meter. Baik teman-teman. Ya. Setelah saya potong. Itu ternyata di 80 meter. Malah tidak nyala sama sekali untuk datanya teman-teman. Berarti mungkin tadi pas kebetulan saja. Pas 100 meter itu. Nyala. Dan bahkan bisa membuat data sekitar 9 Mbps ya. Oke. Jadi itulah namanya eksperimen ya. Ternyata kadang-kadang apa yang kita prediksi tidak sesuai ya. Jadi bisa terjadi. Kalau di tester normal ya. Kabelnya di tester normal. Si kerimbingannya sebenarnya tidak ada masalah. Padahal tadi 100 meter bagus ya. Lihat. Si kerimbingannya tidak bermasalah. Tidak bermasalah teman-teman ya. Sebenarnya tidak bermasalah nih. Si kerimbingannya. Tapi ngedip. Ya. Oke. Ya itulah eksperimen ya. Jadi agak aneh juga sih ya. Tadi di 100 meter nyala. Bahkan bisa buat data pada di 80 meter. Malah tidak nyala ya. Baik teman-teman. Ini akan kita coba kurangin lagi. Kurangin sekitar 20 meter ya teman-teman. Apakah bisa menyala atau tidak ya. Oke. Kita kurangin sekitar 20 meter. Nah ini teman-teman sudah saya kerimbing ya. Saya tes dulu. Ini hasilnya seperti apa. Untuk hasil dari kerimbingannya. Biar tidak. Biar yakin ya teman-teman. Sepertinya lancar ya. Satu sampai lapan. Normal. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Lapan. Oke ya. Kita coba colok ya. Ini. ke in. Ini ke out dari router. Dan hasilnya. Oke. Sekelihatannya menyala dengan sempurna. Ini di. Ini ya teman-teman. Di 60 meter. Ya. Kita potong-potong sampai 60 meter nih. Ya. Oke. Kita coba. Untuk datanya. Seperti apa. Dapatnya berapa ya. Oke ya. Kita coba. Colok ini ke sumber internet. Oke teman-teman. Ini sudah saya konekin ke. Apa namanya. Sini. Ke internet. Nah. Ini sudah saya konekin total link ya. Nah. Coba kita lihat pingnya. Pingnya. Jalan. Ya. Sempurna. Ini di kabel 60 meter. Kita coba lihat speed testnya. Speed testnya. Sudah dapat berapa. Oh. Lumayan. Nah. Berarti ini. Sudah. Termasuk. Sudah. Maksimal ya. Artinya sudah. Bagus hasilnya. Daripada tadi yang di 100 meter itu. Hanya. Dapat 9 pps. Ya. Tadi dipotong di 80. Malah. Gak bisa ya. Ngedip. Ya. Mungkin ada. Kabel yang kurang bagus di setengahnya. Ya. Bisa terjadi. Tapi. Kalau sudah di 60. Ya. FTP. Ket 5. E. Di 60 meter. Ini bagus. Ya. Ini saya ulang sekali lagi. Ya. Di FTP. Ket 5. E. Ini stabil di 60 meter. Merak simling ya. Oke. Ini saya ulang lagi. Download. Dan uploadnya. Sudah mendapat maksimal. Teman-teman ya. Oke. Oke ya. Sudah koneksi ke N300 FT. Baik. Ya. Teman-teman. Itu tadi. Hasil eksperimen saya. Ya. Baik. Teman-teman. Itu tadi. Hasil eksperimen. Pengujian ya. Panjang kabel. Dari kabel FTP. Packet 5. Zimling ya. Jadi FTP. Packet 5. Zimling. Dan hasilnya. Ini dipanjang 60 meter. Ini ketemu ya. Hasil yang paling stabil. Ya. Ini ketemu di. Panjang. Sekitar. Apa namanya. Di 60 meter. Jadi disini kelihatan. Untuk router. Poe nya menyala. Di suite nya juga. Menyala stabil. Dan tadi di uji di komputer. Ya. Di belakang. Tadi juga. Speed nya bagus. Ya. Stabil. Di 60 meter. Ya. Meskipun tadi. Kita sudah uji. Beberapa. Bentuk panjang kabel. Beberapa. Panjang. Gap maksimal. Apa namanya. Potongan kabel. Sudah saya kita uji. Dari mulai utuh ya. Utuh satu box. Ini. Ya. Tadi dari mulai utuh satu box. Itu ternyata. Pasti. Sudah pasti. Gak jalan datanya. Walaupun nyala. Untuk Poe nya. Kemudian. Kita potong. Kita ke 100 meter. Itu menyala. Ya. Menyala di 100 meter. Dan data juga menyala. Tapi. Kita uji di komputer. Speed nya itu gak maksimal. Ya. Jadi yang seharusnya itu stabil. Harusnya bagusnya itu di. Pada saat langsung ya. Tanpa kabel ini itu. Dapat. Besar ya. Bisa sampai 30an MB. Tapi pakai kabel yang 100 meter. Itu. Tidak. Bisa. Maksimal ya. Hanya dapat 10 MBps. Atau 9 MBps saja. Ya. Jadi. Kita coba potong lagi. Ternyata dipotong 20 meter. Di 80 meter. Malah. Ngedip ya. Ya. Mungkin kita gak tau. Ada masalah di kabelnya. Atau apa. Tetapi. Malah ngedip. Artinya gak. Data itu gak nyala sama sekali. Ya. Jadi kita sudah potong-potong ya. Yang 100 meter kok bisa. Nyala. Ya. Tapi data gak. Enggak. Gak maksimal. Ya. Terus kita coba di. 100 meter. Sama. Data nyala. Tapi gak ada internet. Ya. Gak ada internet. Di 120 meter juga sama. Data nyala. Tapi. Tidak ada internet juga. Nah. Ada internetnya di 100 meter. Tetapi. Itu. Gak maksimal. Ya. Kemudian. Kita potong di. 80 meter. Malah gak nyala sama sekali. Datanya ya. Dan setelah kita potong lagi. Di. Di 60 meter. Itu baru stabil. Dan hasilnya bagus. Ya. Jadi. Untuk kabel. FTP Cut 5e. Merk Simlink. Itu stabil di 60 meter. Ya. Oke. Silahkan. Nantinya. Mungkin di lapangan akan. Berbeda ya. Teman-teman. Jadi. Tidak. Mesti apa yang. Saya lakukan eksperimen. Pada kali ini itu. Tidak mesti nanti di lapangan sama. Ya. Bisa jadi berbeda. Ya. Itu tergantung nanti. Di lapangan. Mungkin karena kabelnya. Tertepuk ya. Atau. Melintir. Dan bagaimana. Ya. Itu kan bisa terjadi. Ya. Itu saja teman-temannya. Yang bisa saya tunjukkan pada. Kesempatan kali ini. Jangan lupa. Yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Dan tekan tombol lonceng. Jika suka dengan videonya. Kisikan like. Ya. Comment. And share. Kepada teman-teman. Anda semua. Jika video ini bermanfaat. Berjumpa lagi di next video. Oh. Oh. Terima kasih telah menonton